Intro Kembali lagi dengan channel saya Henry Hampir 10 hari despedaan lagi ya Informasikan kepada teman-teman Tentang tombol subscribe-nya dan Intro Halo selamat sore teman-teman Ketemu lagi dengan channel saya Henry Afrizal Apa kabar teman-teman sehat semua sore ini Nah teman-teman sudah tidak terasa Kita sekarang hampir 10 hari ini kuasa ramadannya Kita akan bikin konten juga ya sore ini Tentang sepeda-sepedaan lagi ya Ikuti terus ya channel ini Kita akan informasikan kepada teman-teman Seputar gunung dan sepeda Nah apa hubungannya antara gunung dan sepeda Yuk kita ikuti video berikut Tapi jangan dulu ya Tekan sekarang tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya Oke Teman-teman Inilah yang akan kita bahas sore ini ya Kita sudah sering Kalau teman-teman yang suka Petualangan Naik gunung Pencinta alam naik gunung itu sudah biasa Dengan hiking Jalan kaki menuju puncak gunung atau kawah gunung Nah itu hal yang biasa Nah teman-teman ini ada sesuatu yang istimewa Yang akan kita bahas sore ini Untuk diketahui ini sebagai edukasi juga Untuk teman-teman yang hobi bersepeda Dan hobi menanjak Ini dia Ada tempat-tempat menarik di Jawa Barat ini Yang sekaligus mengakomodasi hobi teman-teman Hobi naik gunung, hobi bersepeda Nah Dimana saja itu Inilah tempat-tempat di Jawa Barat Kita menurut catatan kita ini Di Tim Ngarium Sasapedaan Jasarharja Jawa Barat Ada enam tempat di Jawa Barat ini Yang bisa didaki dengan sepeda Wow Yang biasa Nah Dan Kita akan karisir Tempat-tempat sebut Ya Ikuti terus ya Dimana saja Tempat Yang kita bisa Naik sepeda Sampai ke kawah gunung Yuk Nomor satu Ya Teman-teman Nomor satu Kawah putih Nah Tempat ini Mungkin tidak asing lagi Sama teman-teman Dimana itu kawah putih Ya Silahkan cari di google Ya Atau komen-komen di sana Siapa yang sudah pernah ke sana Silahkan komentar-komentar Apa kesannya tentang kawah putih Nah kawah putih Tempatnya berada di Kabupaten Bandung Ya Kalau kita akan menuju ke kawah putih Kita dari kota Bandung Bisa mencari Jalan tol Atau mencari jalan Biasa Ya Itu Menuju arah Soreyang Nah dari Soreyang Kita akin Kita akan Mengambil jalur Ke arah Ciwide Nah ini karena puasan ya Ngomongnya agak kurang-kurang gelas juga ini ya Kita akan Mengambil Jalur Arah Ciwide Nah dari Ciwide Kita Akan naik Menuju kawah putih Ya Itu kalau dari pintu gerbang Ciwide itu Jaraknya Menuju Kawah putih Sekitar 6 atau 7 kilo Jadi Cukup menantang Teman-teman Dengan hawa Pegunungan yang sangat sejuk Ya Walaupun kita di siang hari Kita Mendapatkan Suasana yang Sangat sejuk Dan adem Di kaki gunung Nah Ini teman-teman Silahkan Ini menjadi pilihan Kalau kita ingin Menuju Kawah Ciwide Dengan sepeda Yuk Kita ikuti Video-video Tentang Kawah Ciwide Dengan sepeda Oke Nomor 2 Nah Teman-teman Nomor 2 ini Adalah Kisah Dari Legenda Sang Kuryang Nah Teman-teman Bagi yang belum tahu Apa kisah Legenda Sang Kuryang Silahkan Komentar-komentar Di bawah Bagi yang sudah tahu Dan belum tahu Silahkan cari-cari Di Kukulitelatur Ya Ini adalah Kawah Tangkuban Perahu Nah Di kawah Tangkuban Perahu Ini Ada beberapa Kawah Tapi yang Sangat terkenal Itu Adalah Kawah Domas Dan Kawah Ratu Dua kawah Ini bisa Kita Daki Bisa kita Daki Sampai ke Kawahnya Dengan sepeda Teman-teman Ya Walaupun dengan Mobil Motor Juga Bisa Didaki Tapi kalau kita Mendaki Kawah ini Dengan sepeda Ini pengalaman Yang Sangat Unik Dan luar biasa Ya Di samping Kita bisa Mendapatkan Olahraganya Wisatanya Dan juga Panorama-panoramanya Bahkan di Kawah Domas Kita bisa Merebus telur Di Kawah tersebut Kalau di Kawah Ratu Yang sedikit Lebih tinggi Dari kawah Domas Kita bisa Melihat Terbaik Di Pinggir kawah Nah Teman-teman Kawah Tangkuban Perahu Kalau kita Dari Bandung Bisa Kita Menelusuri Jalan Ke arah Lembang Teman-teman Ya Bisa cari Di peta Lembang Itu dimana Itu Daerah-daerah Dataran tinggi Menuju Ke arah Kabupaten Subang Nah Sebelum Perbatasan Dari Kabupaten Subang Teman-teman Kita Akan Ke kiri Naik Ke arah Kawah Tangkuban Perahu Kira-kira Dari pintu Gerbang Tangkuban Perahu Jaraknya Lebih kurang 9 km Ya teman-teman Cukup menantang Tapi Terbayar Sudah Dengan View-view Yang kita Dapatkan Di Seputaran Kawah Tangkuban Perahu Ini bisa menjadi Pilihan Yuk Kita Ikuti Kawah Tangkuban Perahu Ini videonya Nomor 3 Sekarang kita masih Di seputaran Jawa Barat Karena ini memang Kita bahas Ini kawah-kawah Di seputaran Jawa Barat Teman-teman Kawah ini Juga bisa kita Datangi dengan Bersepeda Namanya Kawah Kamojang Ini dia Kawah Kamojang Ini juga Cukup Unik Teman-teman Kita bisa Mencapai kawah ini Melalui Jalur Soreang Kemudian Majalaya Atau Dari Bandung Bisa langsung Ke Majalaya Kita naik Ke atas Menuju Jembatan Kuning Terus Ke atas Lagi Nanti Kita akan Ketemu Dengan PLTU Kamojang Nah Ya Di sana Sudah dimanfaatkan Energi Sumber daya Alamnya Untuk Energi listrik Nah Ini dia Kawah Kamojang Ini cukup jauh Cukup jauh Kalau kita dari Majalaya Sekitar 20 kilo Sampai dengan Kawah Kamojang Tapi Pemandangan Di seputar Jalan-jalan Itu Akan Menambah Semangat kita Untuk mencapai Kawah itu Apalagi Kawah ini Juga terdiri Dari beberapa Kawah Yang Sekarang Dikelola Untuk wisata Dengan baik Ya silahkan Teman-teman Bisa Goes Ke Kawah Kamojang Yuk Kita ikuti Videonya Kita masuk ke Nomor Empat Teman-teman Nomor Empat Adalah Kawah Papandayan Teman-teman Tahu Dimana itu Gunung Papandayan Silahkan Komen-komen Di bawah Bagi yang Belum Pernah Kesana Silahkan Cari Ini Tempat Yang Juga Menarik Teman-teman Kawah Papandayan Nah Kawah Papandayan Ini Juga Bisa Kita Daki Dengan Sepeda Di samping Motor Dan Mobil Juga Sampai Ke Puncak Kawah Nah Di Kawah Papandayan Ini Kita Bisa Memulai Star Dari Kota Garut Kalau Kita Masih Oke Kuat Tapi Juga Cukup Terlalu Jauh Tapi Kita Bisa Memilih Di Beberapa Tempat Untuk Starnya Bisa Di Cisurupan Bisa Di Cikajang Ini Seputar Kaki-kaki Kawah Dari Gunung Papandayan Kita Naik Keatas Sekitar 15 Kilo Sampai Di Puncak Kawah Papandayan Nah Papandayan Ini Adalah Gunung Api Aktif Yang Saat Ini Ada Di Kabupaten Garut Salah Satu Gunung Api Aktif Karena Kabupaten Garut Itu Dilingkari Oleh Beberapa Gunung Yang Aktif Di Antaranya Adalah Gunung Papandayan Disana Kita Juga Bisa Menikmati Panorama Alam Berupa Kawah Mati Hutan Mati Kemudian Tempat Camping Ground Di Sekitar Kawah Dan Ini Menambah Eksotis Dari Pemenangan Pemenangan Di Kawah Papandayan Teman Silahkan Silahkan Bagaimana Mencapai Kawah Papandayan Bisa Dengan Mobil Bisa Dengan Motor Kalau Mau Yang Menantang Kita Bisa Pakai Sepeda Ini Sepeda Bisa Naik Papandayan Federal Rockhopper Tomcats Nah Ini Dia Bisa Yuk Kita Ikuti Videonya Mari Kolar Dari nomor 5 nah teman-teman nomor 5 adalah kawah talaga bodas nah teman-teman sudah pernah ke sana ke kawah talaga bodas ini ini adalah view yang cukup eksotis juga teman-teman karena ini bagian dari gunung api aktif yang sekarang kawahnya sudah ditutupi oleh air dengan pemandangan yang sangat luar biasa teman-teman kawah talaga bodas masih di kabupaten garut teman-teman ini bisa kita capai kalau dari kota garut sekitar 20 kilo menuju kawah talaga bodas dengan jalan yang cukup mengasihkan diantara kebun-kebun sayur kebun-kebun penduduk kita akan sampai di kawah nah ini cukup menantang karena tanjakannya cukup tinggi ya pas itu kita start baru sampai di puncak kawah talaga bodas ini sekitar jam 2 sore dari pagi hari wah ya tapi terbayar sudah dengan pemandangan-pemandangan alam yang ada di kawah talaga bodas ini teman-teman jangan lupa ini pilihan untuk teman-teman yang hobi hiking hobi trading bisa menuju ke awah talaga bodas ini ya ikuti terus ya yuk kita saksikan videonya selamat menikmati nomor 6 nah ini nomor 6 ya sebelum kita bahas yang nomor 6 ini teman-teman ini ada tips kecil ya kalau kita pergi bersepeda ya kita bawa ini tas penir sepeda ini tasnya tahan air ini bisa kita gantung di sadel sepeda kita ini contoh ya ini tips untuk mengamankan barang-barang kita pada saat kita melakukan camping riding atau touring jarak jauh dengan sepeda yuk kita bahas yang terakhir ini nomor 6 adalah Kawah Galunggung nah dimana itu Kawah Galunggung ini gunung yang sangat terkenal karena meletus sangat dasat ya sangat dasat ini gunung di kabupaten Tasik Malaya teman-teman jadi jaraknya dari Bandung ini cukup jauh ya kita bisa loading dulu ke beberapa tempat ya di seputaran kaki gunung Galunggung nanti kita akan mendapatkan view-view terbaik di seputar kaki gunung Galunggung ini ya masih di kabupaten Tasik Malaya kalau kita mau kesana bisa dari kota Tasik Malaya atau juga bisa dari arah Ciawi atau juga bisa dari arah Singaparna tinggal memilih ada berapa jalan menuju ke Kawah Galunggung ini ya teman-teman kita akan ke Kawah ini ya mulai startnya dari Ciawi kita menelusuri jalan baru menuju rest area kaki gunung Galunggung naik ke atas perjalanan lebih kurang sekitar 25 kg cukup jauh cukup jauh juga teman-teman dengan jalan yang menanjak tentu saja karena gunung ini pasti jalannya menanjak nah begitu kita sampai di seputaran kawasan Kawah kita ada dua pilihan sebelum mencapai Kawahnya ada jalur tangga kuning dan jalur tangga biru nah coba cari video-video yang sudah pernah kita buatkan kontennya di channel ini ya teman-teman silahkan cari yang belum silahkan komentar-komentar tentang Kawah Galunggung ini disana kita juga bisa melakukan sepeda dengan downhill ya jadi bukan sepeda touring tapi sepeda downhill itu banyak track-track downhill yang ada di seputar Kawah ini kemudian kita naik ke atas muter-mutar di sekeliling Kawah kita bisa turun lagi menikmati pemandangan pemandangan di Kawah Galunggung dan juga bisa menaklukkan ya menaklukkan track-track yang ada di seputar Kawah dengan downhill ini kita saksikan videonya oke teman-teman sebelum kita mulai membahas tentang sepeda dan gunung ini bukan sepeda gunung ini antara hubungan sepeda dan gunung ini yang akan kita bahas tapi teman-teman kita coba dulu unboxing ini ya ini adalah cendera mata ya cendera mata yang dikirimkan dari Go Ride Askerindo ya virtual ride Askerindo dalam rangka 50 tahun kita sudah ikut kemarin ya sudah ada konten-kontennya juga teman-teman teman-teman yang belum ikut silahkan cari konten 50 tahun sepeda ya virtual ride Askerindo oke kita coba unboxing apa cendera mata yang dikirimkan oleh Askerindo ya kita sudah terima ini beberapa hari yang lalu kita akan coba buka ini aduh agak susah juga dia bukannya nah ini dia teman-teman ini kita buka ini ya ini kita akan buka terus oh ternyata adalah medali nah 50 tahun Askerindo kita goes 50 kg ya terima kasih Askerindo kita akan coba kalungkan medalinya ya karena ini sendirian kita kalung sendiri saja oke 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 teman-teman itulah 6 kawah gunung berapi di Jawa Barat yang bisa kita daki dengan sepeda nah teman-teman sekian dulu video kita mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya menambah informasi mengedukasi teman-teman semua yang hobi berpetualang dan hobi dengan sepeda hobi dengan alam ya kita bisa lestarikan alam ini menjadi lebih baik yuk sekian wabila topik wali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati